Jadi saya lebih senang, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, kita suarakan. Itu selalu yang saya, ada ketidakadilan, kita bunyi. Ada penindasan, kita lawan. Soal hasil, ya gimana lah, tapi kita sudah berbuat. Jadi saya nggak pernah menyesali. Ada kesan ya, orang yang kontra sama Presiden Jokowi, itu akan memuji Anies ya, kita frankly speaking aja. Persoalannya kenapa sih? Kepada pemerintahan Jokowi, abang kuat kritiknya sampai sekarang. Tapi Gubernur Anies Mas Leda, abang sepertinya memuji gitu. Ya, karena saya sampai hari ini belum lihat kekeliruan yang fatal. Dari Anies? Dari Anies. Kalau korupsi, saya lihat Anies bukan orang yang ngiler sama duit. Dikasih duit itu. Saya ngomong begini karena Anies itu satu angkatan yang saya di UGM. Jadi kalau dia korusi, saya juga kecewa. Oh iya dong, kita juga marah. Saya juga pasti demo kalau ada bau-bau ke situ ya. Saya berani guarantee kalau korupsi enggak lah. Oke. Ini orang terlalu hati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, justru saya terbalik ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kehidupan saya dari kecil ya. Nggak pernah susah-susah banget gitu. Sampai kelaparan nggak pernah ya. Nggak ada lah. Nggak ada cerita susah. Nah, jadi saya pikir ini Tuhan berikan gini. Kita harus berbuat sesuatu membantu banyak orang tanpa harus kita jadi pejabat. Karena memang nggak ada dream saya jadi pejabat. Potongan ada sih kalau potongan? Jaitannya kurang. Oh jaitannya kurang. Jadi saya lebih senang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kita suarakan. Oke. Itu selalu yang saya ada ketidakadilan kita bunyi. Ada penindasan kita lawan. Soal hasil ya gimana lah. Tapi kita sudah berbuat. Oke. Jadi saya nggak pernah menyesali. Jarang nih orang-orang kayak begini. Itu namanya idealis. Banyak yang nanya. Lius, lu mau apa sih? Kayak orang main golf kan ada. Ada hole-nya. Lu mau apa? Mau hole in one atau? Iya. Saya bilang saya nggak pernah. Hole in ten. Saya nggak pernah berpikir tentang saya harus jadi apa. Yang saya mau nih, masyarakat ini semuanya, hidupnya tenang dulu dah. Nah, jangan udah susah, nggak tenang, takut. Nah, itu nggak boleh. Nomor satu, tenang. Damai itu indah tuh jadi terekam sama saya. Kenapa saya suarakan Habib itu? Karena ini ada yang nggak adil. Kok orang bayang gini dituduhnya macam-macam? Itu saya bersuara. Kenapa saya ikut demo? Demo tukang parkir. Larangan parkir tahun 2011. Itu kejemur-jemur saya sampe beli mobil pake sound system itu khusus memperjuangkan tukang parkir yang nggak boleh parkir 24 jam. Dan sekarang ini Gubernur Anies kasih parkir satu baris. Aduh, arti kita lega. Artinya perjuangan berhasil. Berhasil. Saya ingat ya beberapa kali, saya pernah jarang sih kita di televisir ketemu. Tapi ada sekali saya lihat Bang Lius termasuk orang yang banyak mengkritik Gubernur Anies Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Aduh, kalau itu bukan saya kritik, itu teman saya juga. Saya ditanya Pak Jokowi, Pak Lius saya dari daerah nggak tahu siapa yang cocok dampingin saya. Itu Pak Jokowi telpon. Wah, telpon? Telpon saya. Luar biasa, saya nggak pernah ditelepon Pak Jokowi. Oh, waktu itu kan baru mau nyalon jadi Gubernur DKI. Ditelepon. Saya bilang Ahok, Pak. Jadi kalau saya kritisi Ahok itu, karena setelah jadi, Beda. Mulutnya, nyakitin rakyat. Ibu saya tangkap, maling-maling. Emang tanah bapak mau yang lu, waduh kok enak kali lu ya. Lu jadi pejabat kok ngomongnya begitu. Jadi saya kumpul sama teman-teman lawan Ahok. Termasuk juga ketika di pilkada DKI, Bang Lius berada di kubu Anies Baswedan. Anies Baswedan. Nggak nyesel sekarang Anies jadi Gubernur? Nggak nyesel ya, nggak nyesel. Karena memang... Biasanya orang itu kadang-kadang setelah mendukung, menyesal, nggak ya? Nggak menyesal. Oke. Biarlah dia bekerja, kita lihat. Kalau dia nggak benar, baru kita kritik. Kritik. Sejauh ini benar nggak? Saya lihat masih imbang ya. Masih imbang ya. Tapi luar biasa tuh, hambatannya. Apa yang dia bikin, salah. Menurut saya jangan dulu. Kasih waktu. Kecuali dia nindas rakyat. Oh, kita lawan. Dia korupsi. Nah, kita lawan. Kalau nindas rakyat nggak punya potongan? Nggak lah. Kalau korupsi potongannya? Anies terlalu baik. Kalau korupsi? Kalau korupsi, saya lihat Anies bukan orang yang ngiler sama duit. Dikasih duit itu. Saya ngomong begini karena Anies itu satu angkatan yang saya di UGM. Jadi kalau dia korupsi, saya juga kecewa. Oh iya dong, kita juga marah. Saya juga pasti demo. Oke. Kalau ada bau-bau ke situ ya. Saya berani guarantee kalau korupsi, nggak lah. Oke. Ini orang terlalu hati-hati. Oke. Terlalu hati-hati kan karena disorot terus. Kita diincar. Ada bagusnya. Tapi kan dia terus berkarya kan. Dia nggak pusing tuh. Mau dibilang apa, dia terus. Aduh, kalau kadang-kadang... Tapi gini Bang, oke. Ada kesan ya. Orang yang kontra sama Presiden Jokowi, itu akan memuji Anies ya. Kita frankly speaking aja. Persoalannya kenapa sih? Kepada pemerintahan Jokowi, Abang kuat kritiknya sampai sekarang. Tapi Gubernur Anies Mas Wedan, Abang sepertinya memuji gitu. Iya, karena saya sampai hari ini belum lihat kekeliruan yang fatal. Dari Anies? Dari Anies. Kalau Pak Jokowi, sebetulnya saya juga nggak pernah... nggak pernah musuhan sama Pak Jokowi. Ong saya yang dukung kok dari Jakarta. Iya. Bahkan saya berani ngomong saya yang duluan bilang. Iya. Andai Gubernur DKI, Jokowi Gubernur DKI. Ketika mendemo foke. Demo foke soal larangan parkir. Iya. Itu ada. 28 Juni 2011 di kompas.com. Yang tadi, hari kelahirannya Sandiaga Uno itu. Oh, itu hari kelahirannya. Kalau nggak salah nanti kita cek ya sama-sama. Nah, saya sama Jokowi, nggak pernah saya kritik. Tapi waktu Pilpres, memang saya bilang Kamsia Jokowi. Cukup satu periode. Kamsia itu terima kasih. Terima kasih. Iya. Karena ibarat saya cukup lah. Dan menurut saya, kalau ilmu itu udah mentok. Nggak bisa lagi di... Tiba lagi. Makanya saya pindah ke Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo bisa nerima Jokowi dan Akur, sekarang saya bersuara bukan kritik dia. Harapan saya, yang berkuasa sekarang, yang berkuasa sekarang jangan masih kebawa seolah-olah kita ini masih musuhan. Itu yang saya suarakan. Kita udah selesai. Jangan anggap Habib Rizik musuh. Jangan anggap lius musuh. Kita ini bersuara. Itu sikap Abang ya. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan kepemimpinan ke depan, bagaimana pun kan ada harapan. Biar konkret kepada sobat RAS kalian, misalnya nih, seorang lius sungkarisma diberikan kewenangan untuk nunjuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Ya, hari ini. Kita pengen tuh skenario-nya. Siapa yang jadi presiden? Siapa yang jadi wakil presiden? Bukan yang sekarang gak masuk lagi kan? The Dream Team 2024. Siapa yang menjadi menteri apa, terserah. Karena sepanjang atau sependek pengetahuan kita mengenai portfolio itu kan, belum tentu kita paham semua kan? Iya. Gimana Bang? Kalau saya lihat ya gini, kejauhan kalau kita bicara 2024. Jokowi berkuasa, rekonsiliasi, jalanin. Nah, kabinetnya ditata. Ditata atau diganti? Di resafel. Di resafel ya, ditata lah. Yang gak pantas, geser. Jangan takut-takut. Kekuasaan ada sama Pak Jokowi. Di sana juga ada Pak Prabowo. Misalnya yang gak pantas itu apa siapa misalnya? Yang pasti yang udah kena korupsi, jangan lagi kan. Oh iya, itu sudah mengundurkan diri kan? Itu sudah mengundurkan diri. Kelihatan lah. Nanti kalau perlu kan, jangan beliau sendiri. Beliau harus berani menyerap aspirasi masyarakat. Kalau saya sih ya, ini bukan karena khosnya Bung Refli ya. Kayak Bung Refli. Langsung besar kepala saya. Terus Riza Ramli. Gatot Nurmantio. Ini orang-orang yang harus direkrut. Ditambah. Ditambah nih. Ya, yang lain-lain. Dicari. Abang tidak sedang bermimpi kan ini? Bukannya. Saya bilang kelamaan kalau 2024. 2024 tuh terlalu pagi. Kalau sekarang kita bahas, ini udah hari yang harus meresafel orang-orang yang gak kerja. Kan bisa dilihat kan? Suruh masyarakat cek. Saya gak mau. Tapi saya ada pertanyaan yang mengelitik. The problem is, di presidennya kah? Atau di pembantu presidennya kah? Kalau problemnya di presidennya, misalnya, ini mohon maaf ya, ini namanya juga diskusi akademik ya. Kalau masalahnya di presidennya, ya siapapun pembantunya gak ada, gak akan nendang gitu. Karena the problem is di di leadernya sendiri. Nah, berani gak menilai? Problemnya di leadernya atau di pembantunya? Kalau saya sampai lihat, lihat momentum ini jangan disiasiakan. Habib Rizik kembali 10 November. Hari pahlawan. Hari pahlawan. Tapi, yang dihadapi Habib Rizik ini kan, keterlaluan. Kalau menurut saya, gak manusiawilah. seseorang yang 3 setengah tahun, mau balik gak bisa balik, begitu nginjek tanah air, terus problemnya sampai hari ini, terus, sampai balehonya aja gak boleh. Jadi kaitannya apa tadi? Antara the leader atau the assistant? Itu boleh kita ngomong pada saat kemarin. Ya. The leader atau the assistant. Tapi kalau sekarang, ini mesti dream team Pak Jokowi harus membangun dream team baru. Kalau dream team baru, saya berkeyakinan, kalau menterinya bukan penjilat, dia berani ngomong. Kesitu dong. Kalau menterinya bukan penjilat, dia akan berani ngomong. Dia akan berani bilang, Pak, jangan gini, Pak. Ini bahaya. dan itu ada banyak orang-orang kelihatan lah yang berani ngomong begitu. Jadi jangan takut lagi, Bapak ini penguasa. Kenapa saya bilang penguasa? Ya Pak Prabowo, lawannya aja udah sama-sama. Duduk bareng, susun bareng. Penguasa itu orang yang memiliki kekuasaan. Yes, dan punya hak meresafel. Setiap saat. Kalau ada yang berontak, itu baru digigit. Nih Bapak, jalankan kekuasaan. Bapak susun the dream team Bapak. Ada yang ngoceh, itu baru kita gigit. Kalau ngoceh gak apa-apa dong. Ngoceh gak apa-apa. Kan banyak yang ganggu. Yang berontak. Yang gigit. Kalau ngoceh digigit, itu nanti otoriter kita. Gak boleh. Gak boleh. Macut saya yang berontak. Kan, ada yang bilang, wah ini orang kaya, pasukannya banyak. Gak ada, presiden kok. Nah jadi, momentum ini jangan lepas. Kalau lepas, ya artinya, ya selama 4 tahun sisa kepemimpinan Pak Jokowi ini rame terus. enggak selesai-selesai Habib Rizik. Soal Habib Rizik, ditangkep lah. Coba. Rame lagi. Padahal Suncu sudah bilang kan, kalau tidak ditundukkan, dijadikan kawan. Ini lebih hebat dari saya soal Suncu. Itu umum. Dan itu betul. Trendnya kan semua mau rekonsiliasi jadi kawan. Dan Pak Jokowi kan, kenapa kita jadi gila-gila sama dia itu? Sederhana. Gak gila kekayaan. Mau mendengar. Iya kan? Itu dipanggil Pak. Dirangkul semuanya. Ajak ngopi barang. Kumpulin nih orang-orang yang peduli terhadap kemajuan bangsa. Ajak bicara. Itu beres ini. Kita negara kaya kok. Sederhana. Terima kasih. Terima kasih.